Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Pornomotor Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengwasi Singji Season 5 Versi Manhua Part 9 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Episode sebelumnya Wukong berhasil menyelamatkan Suyi dari alam baka Dan dengan bantuan Biksutong Suyi pun akhirnya dengan tenang menuju ke surga Dan berpisah dengan Wukong Perpisahan tersebut membuat Wukong sedih dan menangis Lalu tiba-tiba ia pun dihampir oleh Scene beralih memperlihatkan kerajaan Asura Terlihat disitu para bocil sedang berkelahi guys Dan itu merupakan pemandangan yang lumperah disana Akan tetapi anak raja gila yang bernama Sumo Akhir-akhir ini tampaknya tak terlalu banyak bergaul Dengan anak-anak yang lain di luaran Terlihat ia melenteng buku Ternyata akhir-akhir ini ia sibuk dengan belajarnya Ia pun memasuki ruangan di mana Tata Gata berada Tata Gata bertanya kepada Sumo tentang apa yang akan dilakukan Sumo di masa depan Dan Sumo mengatakan kalau ia ingin menjadi Asura terhebat seperti ayahnya Dan memang Tata Gata menilai kalau kehebatan raja Asura memang tak tertandingi Akan tetapi hati Sumo dengan ayahnya begitu berbeda Sampai-sampai hawa membunuh yang dimiliki raja gila Membuat makhluk lain tak berani mendekatinya Sedangkan Sumo tampak Tata Gata mendekatkan burung kepadanya Dan benar saja justru burung tersebut terasa sangat nyaman hingga di tangan Sumo guys Tata Gata pun berharap kepadanya bahwa semoga Sumo bisa menuntun Asura ke jalan yang baru Guru Rulai aku tak akan mengecewakanmu jawab Sumo Tadung terlihat Al-Gujum memukul genderang di arena Asura Sin beralih di istana surga Tampak jenderal timur menancapkan pedang keadilan agar jiwa kaisar sitian muncul Terlihat semua rakyat surga berjajar rapi menyambut sang kaisar Para prajuris surga bertekad akan berjuang sekuatan naga Untuk melawan kegelapan dan demi melindungi dunia Kaisar pun berterima kasih kepada mereka semua Beralih terlihat Raja Harta tampak termenung Dan di belakang sudah ada Raja Kebajikan yang menyapanya Dia menanyakan apakah Raja Harta mau tidur panjang lagi Secara mereka sudah hidup di dunia ini selama 10 juta tahun guys Dan Raja Harta pun menjelaskan kalau ia tak bisa bersantai-santai Karena masih ada Dewa Kegelapan yang berkeliaran Sin kemudian memperlihatkan tentang Kerajaan Asura Yang tampaknya sebentar lagi akan ada pertandingan di arena Untuk menyaring bocil-bocil terkuat Dan sebelum bertanding tampak seorang Al Gojo memberikan makanan satu ranjang penuh untuk mereka Seketika mereka pun saling berhubut makanan Salah satu anak disitu terlihat tak bisa mendapat satu makanan pun Melihat hal itu Sumo memberikan satu potong makanan kepadanya Sumo pun heran kenapa anak tersebut bahkan tak bisa menang saat berhubut makanan Tapi kenapa masih ikut turnamen ujian ini Dan ia mengatakan kalau ia tak ikut maka ia akan jadi gelandangan selamanya Sehingga dengan ikut turnamen tersebut setidaknya ia punya kesempatan untuk bisa jadi satria Dan memang anak-anak disitu semuanya berniat untuk mengangkat derajat keluarganya dengan mengikuti turnamen tersebut Sumo disitu khawatir dan menyarankan agar mereka berdua mundur saja karena kesempatan mereka kecil dan bisa terbunuh Tapi tampaknya mereka tak takut mati guys Dijelaskan kalau di arena Asura dari semua anak-anak yang ikut Maka hanya akan ada satu saja yang selamat Sumo disitu bertanya-tanya apakah ada cara lain agar itu tak terjadi Di sisi lain Tata Gata ditemui oleh Nunahuji karena ia akan dipanggil oleh Raja Gila Karena hari ini adalah hari ujian untuk memilih satria Asura yang baru Dan Raja ingin agar Tata Gata juga ikut melihatnya Dan Tata Gata pun sudah berada di arena dan dipersilahkan duduk tepat di samping Raja Gila Disitu Tata Gata menyindir dan berkata kepada Raja Gila Menonton putramu sendiri membunuh atau dibunuh di dalam arena itu pasti menyenangkan bukan? Tidak, tapi ini adalah tradisi kami Jawab Raja Gila Yang lemah akan mati sementara yang kuat akan bertahan Dengan begitu Sumo akan menjadi Asura sejati Dan disitu Tata Gata mengatakan kalau ia sudah mengajarkan jalan yang berbeda kepada Sumo Terlihat para peserta pun memasuki arena pertandingan Dan sebelum masuk mereka masing-masing mengambil segelas anggur Pertandingan ini akan dipimpin oleh Nunahuji Ia pun berpidato bahwa setelah para peserta memasuki arena Dan merasakan pahitnya anggur yang diminumnya Mereka semua akan jadi saudara Akan tetapi hanya satu yang bisa mencapai puncak Dan setelah hujan ini selesai maka hanya satu satria yang akan meninggalkan arena Sisanya akan menjadi bintang di langit Hingga akhirnya para peserta pun bersulang bersama Dan pertarungan pun dimulai Mereka pun saling serang-menyerang Dan saling bunuh-membunuh secara brutal untuk membuktikan siapa yang paling kuat Disitu para penonton pun menunggu penampilan Sang Putra Raja Karena teringat dulu masa kecil Raja Asura membuat seluruh bangsa Asura ketakutan Dan terlihat Sumo dengan api di tangannya dapat menghajar beberapa lawannya Tata Gata pun kagum dengan kemampuannya Walau masih muda Sumo dapat bertarung seperti seorang satria berpengalaman Tata Gata pun menjelaskan kepada Raja Gila kalau Sumo belajar dengannya Dan ternyata Raja Gila sudah tahu hal itu Ia tak melarangnya karena ia membebaskan Sumo memilih keinginannya sendiri Dan menurut Tata Gata Sumo adalah anak spesial Apakah nantinya Sumo dapat membuat sebuah perubahan di negara Asura yang brutal ini Maka ia akan buktikan dalam pertarungan ini guys Terlihat Sumo yang bisa menghabis lawan yang menyerangnya Dan tetapannya pun tertuju kepada salah satu anak yang paling kuat diantara yang lain Dan saat ini ia sudah membunuh 10 orang Dan tiba-tiba anak tersebut sudah berada di dekat Sumo Melihat Sumo di depannya ia pun langsung menyerang Dan ingin membunuh Sumo dengan melancarkan pukulan pedang bertupi-tupi Akan tetapi Sumo dapat menghindarinya dan memegang tangan anak tersebut Dan langsung melumpuhkan anak tersebut tanpa harus membunuhnya Tata Gata pun di dalam hatinya berkata Kalau yang dilakukan Sumo sangat bagus untuk bisa membawa perubahan pada bangsa Asura Dan Sumo yakin kalau ia bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan caranya sendiri Melihat anak lemah disitu yang akan terbunuh Sumo pun langsung menolongnya Sumo disitu langsung berkata Dasar kau payah sudah ku suruh kau untuk mengendurkan diri Kenapa kau tidak mendengarkanku Hampir saja kau mati sekarang ikuti aku Akan tetapi tiba-tiba Kuhu mak keras Bukannya ia mengikuti Sumo Tapi ia malah menebas leher Sumo guys Istilah jawanya ditulong malah mentong Seketika darah Sumo menetes deras ke lantai Melihat hal itu Tata Gata pun shock dan langsung berdiri dari kursinya Dan berteriak Sumo Akan tetapi Raja Gila langsung memperingatkan Tata Gata untuk segera duduk lagi Para penonton pun juga kaget melihat hal itu Karena mereka melihat kalau leher putra raja ketebas Dan mengucurkan darah yang lumayan sangat banyak Sehingga mereka mengira kalau Sumo tak akan bisa bertahan hidup lagi Sumo pun juga panik dengan keadaannya Karena tusukan tadi mengenai lehernya di titik vital Sehingga membuat ia susah untuk bernafas Seketika Tata Gata pun langsung berteriak Sumo bertahanlah Tampak tangan Sumo pun langsung menyetop gurunya Karena apabila Tata Gata kesitu Maka Tata Gata pasti akan mati Karena saat ini ayahnya yang kekuatannya tak tertandingi Juga ikut mengawasi Ayahnya pasti berpikir kalau aku terlalu lemah Tak layak menjadi putranya Ujar Sumo di dalam hatinya Sekuat tenaga Sumo berusaha untuk tak tumbang Karena ia harus bertarung demi kejayaan Asura dan harapan ayahnya Dan dengan nafas terakhirnya Sumo bertekad akan bertarung hingga akhir Tata Gata disitu kemudian bertanya kepada Raja Gila Sumo akan mati Apakah kau tak akan bertindak? Dan Raja Gila menjawab bahwa disini putra siapapun bisa mati guys Tata Gata pun langsung menyelah Kalau terlalu banyak yang sudah mati Kenapa kompetisi brutal ini tak bisa dihentikan? Akan tetapi semua anak Asura akan selalu masuk ke arena Asura Hanya soal waktu saja apakah akan disini atau di luar Dan mereka yang tak bisa melakukannya Maka tak layak untuk hidup Semua prajurit Asura disini hidup dengan cara seperti ini Dan inilah perbedaan rakyat Asura dengan yang lain Maka mengikuti jalan Tata Gata itu tak akan mungkin terjadi Melihat Sumo sekarang sudah lemah Anak lemah yang kuciran tadi langsung menyerang Sumo kembali Karena ia bertekad ingin membunuh Sumo Agar kesempatannya jadi lebih besar Dan ia berkata kalau mengasihaninya tidaklah cukup Dia juga ingin nyawa Sumo Sekuat tenaga Sumo langsung menangkis dengan tangannya Akan tetapi anak kuciran melepaskan tusukan dari tangan satunya lagi Dan slep itu mengenai pinggang Sumo guys Dan ia langsung mendorong Sumo dengan sekuat tenaga Hingga akhirnya dengan sekuat tenaga Sumo dapat berontak Dan balik memukul dengan pukulan apinya Kiaaa Akan tetapi tiba-tiba Mak grep Anak gendut sudah memegang rambut Sumo dari belakang Dan seketika mencengkram dan memukulkan kepala Sumo ke tanah Dan memukulkannya sekali lagi Dan ia berteriak-teriak menunjukkannya kepada orang tuanya Akan tetapi ternyata Sumo masih dapat berbalik Dan tangan kakinya mencengkram tangan dari segendut tadi Ia langsung memelintir tangan si gendut dengan badannya Hingga tangan si gendut tersebut terpotong guys Seketika pandangan mata Sumo menjadi lebih tajam Dan bertekad akan terus bertarung hingga akhir Walau pandangannya sudah kabur Akan tetapi jiwa bertarung Sumo masih belum padam Dan masih bisa menghajar siapa saja yang melawannya Dan Pang-pang-pang-pang Dan mak duar Semuanya pun terkejut Sumo masih bertarung seperti itu Bahkan dengan leher yang terluka parah Seketika hening dan tak ada aktivitas di dalam arena Menandakan kalau Sumo sudah menang guys Dan seketika Raja Gila pun langsung mendekati putranya Dan Sumo pun segera meminta penilaian yang bagus dari ayahnya Karena ia sudah menang Sumo pun ingin akan lebih dekat dengan ayahnya Dan meminta ayahnya untuk memuji sekali lagi Akan tetapi Raja Gila malah menghilang dan kembali ke singgah sananya guys Dan Sumo pun sudah tak kuat lagi Dan tubuhnya seketika ambruk Melihat hal itu dengan cepat Tata Gata langsung menghampiri dan mengecek kondisi Sumo Akan tetapi Tata Gata merasakan Kalau Sumo sudah berhenti bernafas Ternyata Sumo telah melepaskan seluruh jiwa bertarungnya Dan tak menyisakan sedikit pun untuk dirinya Melihat hal tersebut Semua penonton pun langsung menghujat Tata Gata Karena telah berani ikut campur dalam kompetisi Satri Asura Akan tetapi Tata Gata mengatakan Kalau ia tak akan mengganggu kompetisi ini Ia hanya menyelamatkan seorang anak yang sekarat Mendengar hal itu Huchi dan Raja Gila hanya terdiam Dan Raja Gila mengatakan Kalau ia tak bisa melindunginya lagi Seketika para projurit Asura pun langsung turun Dari tribun penonton Dan masuk ke dalam arena Untuk membunuh Tata Gata Menghadapi itu semua Tata Gata langsung mengeluarkan mantra cahaya emas Dan memukulkannya ke tanah Dan mak belar Tata Gata menjebol tembok arena Dan sehingga ia bisa keluar membawa Sumo Akan tetapi para projurit Asura Dengan cepat menyusul Tata Gata Dan menghadangnya Dan ada sekitar 100 projurit Asura Yang akan siap melawan Tata Gata Jika ingin kabur Dan tiba-tiba Terdengar suara Mundur Ternyata itu adalah Raja Gila Yang sudah berada di dekat Tata Gata Sin kemudian beralih Memperlihatkan salah satu harta Dari Jenderal Selatan Yang dulu ia buang Dan Krak-krak Duar Tiba-tiba Jenderal Selatan Bangkit lagi Dari harta tersebut Dan ia tertawa Terbak-bak Tanpa berpusana Dan ternyata Itu berkat hartanya Yaitu tubuh pengganti guys Ia tiba-tiba teringat Ketika ia disuruh oleh Sitian Gelap Untuk merebut kitab suci Disitu Sitian berpesan Kalau sudah mendapatkan kitab suci Maka Sitian berpesan Jangan dikembalikan ke istana surga kegelapan Intinya Sitian Gelap Diam-diam Ingin memiliki sendiri kitab suci Dan tak mau menyerahkan kepada Raja Kuno Pemimpin kegelapan Disitu Jenderal Selatan tertawa sendiri Karena memang ini sesuai dengan Ajaran kegelapan Yaitu Lakukan apa yang diinginkan Hatimu Dan ia pun mengeluarkan ilusi surgawi Seketika ia langsung berpakaian Seperti layaknya Seorang pengembara Manusia biasa Dan ia pun berjalan Dengan tersenyum-senyum sendiri guys Sin beralih Terlihat Tata Gata Meletakkan Sumo Di lantai dengan perlahan Dan ia berkata kepada Raja Gila Kalau Dewa dengan Asura Memiliki asal yang sama Intinya Tata Gata Mumpung bertemu dengan Raja Gila Mengajak Kalau mereka berteman saja Karena saling membenci Itu tak ada gunanya Tata Gata Mengatakan Kalau dari awal Ia sengaja mendekati Raja Gila Karena ingin mencari solusi Untuk memadamkan kebencian ini Hingga akhirnya Tata Gata Menemukan Kalau Sumo adalah orangnya Namun saat ini Ia akan terbunuh Karena tradisi Asura Akan tetapi Tetap saja Saat ini Raja Gila Akan membunuh Tata Gata Karena menurutnya Tata Gata Sudah melewati batas Para prajurit pun Segera mundur Dan mempersilahkan Rajanya yang kuat Untuk membunuh Tata Gata Dan Raja Gila pun Segera bersiap Untuk menyerang Tata Gata Dia mengatakan Jika memang Tata Gata Yakin dengan jalannya Maka buktikan dengan pertarungan Terlihat Tebasan pedang Di lantai gedung Dan keluar Aura jiwa tempur Yang sangat kuat Tata Gata pun Juga langsung bersiap Mengambil posisi Ia kagum Dengan aura tempur Raja Gila Yang bisa membunuh Walaupun ia belum bergerak Tata Gata mengira Kalau pertarungan ini Pasti akan sengit Dan menduga Bahwa pemenang Dan yang kalah Akan ditentukan Dengan satu gerakan saja Raja Gila pun Segera bersiap Mengayunkan pedang Dan mengatakan Kalau ia tak akan Menahan diri Seketika terlihat Aura seperti tsunami Mengamuk yang sangat besar Akan tetapi Tata Gata sadar Jika ia takut Maka pasti akan terbunuh Ia pun langsung Menata hatinya Untuk tetap tenang Seketika ia Memejamkan mata Untuk meditasi tidur Caaah Dan mereka pun Beradu guys Seketika telapak tangan Tata Gata Sudah menahan Sikut Raja Gila Raja Gila pun takjub Tata Gata Sudah bisa Membaca gerakannya Sehingga ia tak bisa Mengeluarkan kekuatan Untuk menebas Dan dengan tenang Tata Gata Bergerak ke belakang Raja Gila Raja Gila Dengan cepat Langsung mencoba Menebas tubuh Tata Gata Dan Pang Raja Gila Dengan cepat Langsung mencoba Menebas tubuh Tata Gata Dan Pang Tampak Tata Gata Sudah menahan Pegangan pedang Raja Gila Dan Tata Gata Langsung memepet Tubuh Raja Gila Dan mendorongnya Dan dengan mata terbejam Tata Gata Bisa melihat Titik lemah Raja Gila Yaitu terletak Di jantungnya Akan tetapi Kesempatan itu Hanya sekejap Ia pun langsung Melesat Untuk memberikan Pukulan keras Kepada Raja Gila Dan Dua Krak Krak Blar Blar Raja Gila pun berkata Tata Gata Mengalahkanku Dengan pukulan biasa Itu mustahil Seketika ada yang aneh Dengan pukulan terpusat Tata Gata Tampaknya Niat membunuh Pedang iblis-iblis Raja Gila Telah menangkis Serangan Tata Gata Secara otomatis Sehingga Tata Gata Tak bisa memberikan Pukulan yang telak Tata Gata pun Menyadari Kalau Raja Gila Tak punya kelemahan Dan ini gawat Tata Gata Harus menerima Serangan telak Dari Raja Gila Yaitu Pedang iblis Asura Dan Duhuar Sin beralih Memperlihatkan Biksutong Yang menuangkan Minuman untuk Nonaniu Seketika Ia minum dengan Sangat cepat Tampaknya Ia sangat kehausan Dan cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah Nyimak Lalu cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh